Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 71 tahun perjalanan Satuan Polisi Pamong Praja hadir menegakkan peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan untuk masyarakat izinkan kesempatan ini saya menyampaikan selamat, terima kasih, apresiasi kepada Satpol PP dan kepada semua petugas di Satpol PP yang telah memberikan dedikasinya, kontribusinya untuk menjaga ketertiban menghadirkan ketentraman di masyarakat khususnya di masa pandemi seperti ini Satpol PP menjadi salah satu bagian paling depan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan tapi juga untuk menumbuhkan kebiasaan baru untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan bagi semua warga Jakarta agar bisa melewati masa pandemi ini dengan baik terjauhkan dari keterpaparan dan insya Allah bisa muncul sebagai masyarakat yang lebih kuat seperti kita ketahui bahwa setiap anggota Satpol PP merupakan garda terdepan dan perwujudan dari wajah Pemprov DKI Jakarta di hadapan masyarakat karena itu dengan bertambahnya usia harus makin menegaskan bahwa Satpol PP hadir dengan cara-cara yang beradab cara-cara yang humanis tegas dalam menegakkan perda dan tegas bukan berarti bengis tegas bukan berarti kasar tegas adalah teguh memegang aturan teguh memegang prinsip teguh untuk menjaga integritas dan hadir dengan stabilitas jiwa stabilitas mental dengan sikap yang terhormat dan menjalankan tugas dengan nuansa humanis sehingga apa yang dikerjakan nantinya insya Allah akan bermuara pada hadirnya rasa keadilan bagi seluruh warga Jakarta Sekali lagi Dirgahayu Satpol PP ke-71 Selamat bertugas Selamat menghadirkan ketentraman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax